Intro Halo semua, sahabat Bian Bodi Kid dimanapun kalian berada Kembali lagi di channel youtube Bian Bodi Kid Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang yang baru selesai saya kerjakan Dan sedikit juga tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan kepada saya Mulai dari whatsapp, my call, maupun juga dari komen kalian dan juga DM di instagram saya Nah, untuk itu sebelumnya saya akan membahas tentang pengupgraden yang kali ini baru saya kerjakan Yaitu mobil A4 tahun 2016 Yang dimana kita jadikan facelift ke tahun sekarang Nah, tentang yang hal ini yang akan saya bahas ke teman-teman Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan kepada saya So, tunggu apa lagi? Pertanyaan yang pertama Jadi teman-teman, untuk spare part yang kita ini adalah yang pertama Itu spare part berasal dari Jepang Jadi spare part ini original dari headlamp-nya Memiliki 3 Pro-G Dan juga di lampu belakangnya ini semua spare part-nya original Dan juga di bagian bumper Kelebihan bumper ini adalah penampilannya lebih sporty Dari penampilan versi ATPM Tapi kembali lagi kepada teman-teman semua Seleranya suka yang mana Tapi di kita ini bestsellernya adalah bestseller yang versi yang Jepang Kebanyakan customer yang berbicara kepada saya Kenapa dia memilih versi yang Jepang Ketimbang versi yang standarnya ATPM Karena versi yang Jepang ini adalah yang pasti beda daripada yang lain Kalau kalian yang ingin versi yang ATPM Membeli mobilnya pun juga di Astra pun juga ada Model damper maupun juga lampu seperti itu Tapi kalau versi yang Jepang seperti ini Dia berbeda dari yang lain Nah selain itu juga Pemasangan di kita juga presisi Dan juga kita selalu memberikan garansi Dimana kalau misalkan pemasangan di workshop kita Hasilnya tidak rapi Nah yang kedua ini banyak banget pertanyaan yang selalu bales komen kita setiap kita mempubliskan tentang pengerjaan-pengerjaan di workshop Bian Bodi Kit Nah salah satunya adalah mereka bertanya Kenapa tidak dipubliskan saja ekstrimasi harganya Supaya kita semua tahu butuh budgetnya berapa untuk melakukan pengupgradean seperti itu Nah jadi gini kalau teman-teman yang ingin mengupgrade dari generasi yang saya kerjakan ini dari tahun 2016 menjadi tahun yang sekarang Nah itu rest harganya adalah dari startnya 70 juta sampai ratusan juta Nah idealnya berapa sih kok ada 70 sampai ratusan juta Nah teman-teman itu ada pilihan Pengen mengupgrade bagian depannya aja Atau ingin mengupgrade di bagian belakangnya aja Nah jadi disitu kan banyak tuh pilihan-pilihannya Jadi range harganya ini dari depannya berapa Belakang juga berbeda Atau teman-teman yang ingin full depan dan juga belakang Nah ini harganya juga bervariasi Kita pun juga untuk spare part seperti ini Range harganya juga nggak stabil Jadi kalau misalkan saya sebut untuk nominal Contoh satu paket ini misalkan dikatakan 70 juta ya kita ngomong Nah nanti setelah berapa bulan kita membeli spare part tersebut Itu harganya berbeda guys Nah makanya itu karena ini barangnya barang bukan buatan lokal Ini buatan luar sana Nah jadi harganya itu nggak sama guys Jadi harganya itu pasti ada pernaikan Dan yang pasti juga harganya juga nggak stabil Makanya Saya juga nggak mau dituntut Tentang harga yang saya takut tuntut itu dalam hal apa Di video kalian Sorry Di video kamu bilang harganya segini Kok sekarang harganya berbeda lagi Nah jadi kalau teman-teman yang ingin penasaran Yang ingin kepo-kepo tentang harganya Nah jadi dibikin video kali ini Saya hanyalah untuk mereview tentang pekerjaan yang saya kerjakan Nah kalau teman-teman yang ingin tahu Ya bisa-bisa mengestimasi harga segala macam Nah itu kan banyak di market-marketplace di luar sana Nah tapi saya tidak berjualan di marketplace Yang saya jualan ini adalah yang memang teman-teman bisa lihat Datang langsung ke workshop kita Dan apa yang kita kerjakan Dan itulah hasil yang saya review Tentang pengerjaan di workshop Bian body kit Nah kira-kira seperti itulah yang Pertanyaan tentang estimasi range harga Oke jadi ini juga banyak banget pertanyaannya Dari sama ya Dari by phone Dari saya Nah bisa nggak Dari 2010 menjadi versi yang tahun sekarang Nah jadi gini Kalau teman-teman yang ingin melakukan perubahan secara ekstrim Ada melakukan pengotongan sasis Baik dari depan Maupun di bagian belakang Itu bisa Tetapi Tetap aja guys Modelnya itu juga nggak bisa Seperti yang tahun 2019 Jadi teman-teman nggak bisa berharap banget Untuk bisa melakukan perubahan Dari tahun 2010 Menjadi tahun 2019 Dan ada juga yang bertanya dengan saya Seperti ini Di luar sana mereka bisa melakukan pengerjaan Kenapa di bengkel Bian Body Team ini Tidak bisa melakukan pengerjaan Nah jadi gini Saya melakukan pengerjaan Tidak mau mengambil langkah resiko yang lebih besar Jadi kita melakukan pengerjanya itu Yang kita sanggup Yang kita bisa Ya kita bisa kerjakan Karena selalu kita membicarakan tentang garansi Nah artinya saya selalu memberikan kepada semua customer kami Yaitu apabila hasil pemasangan di WhatsApp kita ini Nggak rapi Kita memberikan garansi Nah selain itu juga Melakukan perubahan Itu banyak banget Kalian harus melakukan pemotongan Yang tadi saya bilang Mulai dari kap mesin harus berbeda Lampu juga kalian harus bikin Kedudukannya karena berbeda Dan juga bagian fender Kalian harus potong karena berbeda Otomatis itu banyak banget perubahan Belum lagi di bagian belakang Kaca juga kalian harus korbankan Untuk juga di bagian lampu belakang Yang juga kalian harus korbankan Nah hal seperti ini Saya selalu menjelaskan kepada kalian semua Nah lebih baik Kalau teman-teman yang ingin Mengupgrade dari tahun 2010 Menjadi versi yang tahun 2019 Kalau di tempat lain kalian Merasa mereka bisa Mereka melakukan pekerjaannya Saran saya adalah kalian lihat dulu Step pengerjaan mereka Dan hasilnya seperti apa Nah itu saran saya Nah kalau teman-teman juga Yang pengen tahu Dari step pengerjaan di workshop kita Itu seperti apa Kalian tinggal datang aja Ke workshop kita Ataupun kalian tinggal bisa Memilih video kita Beberapa itu Banyak banget Yang kita selalu melakukan Pengerjaan secara transparan Mulai dari mobil datang Kita kasih shoot dulu nih Ini hasil beforenya Nah setelah itu Kita melakukan step-step pembongkaran Setelah itu kita kadang Meshut juga di bagian pengecatan Selain itu juga ada pemolesan Hingga finishing akhirnya Nah kalau ngomongin Penang finishing Saya selalu menampilkan Tentang semua Apa yang sudah kita Kerjakan Nah untuk itu Teman-teman harus Smart buyer Dan teman-teman juga harus Pintar-pintar dulu nih Memilih workshop Nah sebelum itu juga Saya pernah bikin satu video Saya juga selalu menjelaskan Pintar-pintarlah memilih Bengkel untuk kalian Masuk suatu pekerjaan Apabila kalian sudah Masuk suatu pekerjaan Dan pekerjaan tersebut gagal Nah itu sangat fatal Akibatnya Karena kalian Membengkap biaya Sudah otomatis Kalian harus membereskan Mobil tersebut Di tempat lain Nah Kalau pengen tahun 2019 Gimana? Nah saran saya Lebih baik kalau teman-teman Yang pengen di upgrade Menjadi versi yang sekarang 2010-nya Atau generasi yang A20 dijual Nah kalian kumpul duit dulu Nah beli deh Tahun yang 2015 Supaya bisa di upgrade Ke tahun 2019 Nah kalau teman-teman Mungkin keberatan Nah saya memiliki Solusi lain Solusi lainnya apa? Yaitu dari Generasi 2010 Di upgrade Menjadi versi yang Tahun 2017 Nah itu juga Banyakan kita kerjakan Kalian bisa lihat juga Di beberapa video kami Atau tinggal klik aja Link yang ada di atas Nanti saya kasih Yang sudah selesai kita Kerjakan Nah ngomongin tentang Estimasi Biasanya kita melakukan Pengerjaan Jadi Dari generasi yang Tahun 2010 Dulu ini ya Tahun 2010 Bisa kita upgrade Menjadi versi yang Tahun 2017 Transformer Ini makan waktu Estimasi Sekitar 3-5 hari Nah tergantung Nanti Kita ini Melakukan pengerjaan Ini terlalu padat Atau enggak Jadi teman-teman bisa Booking dulu Bisa info dulu Ingin bertanya-tanya Yang ada nomor di deskripsi Nah kalau untuk tahun 2015 Menjadi tahun 2019 Itu biasa kita Melakukan pengerjaannya 1-2 hari Nah tapi untuk Waktunya kapan Nanti itu juga sama Teman-teman tinggal Bisa konsultasi Kira-kira Mobilnya bisa masuk Kapan Nah karena di kita ini Untuk masuk mobil ini Memang Lumayan cukup padat Di pekerjaan Di workshop kita Jadi kita Mengatur pekerjaan Itu juga Harus sesuai dengan Waktu luang Jadi kita Melakukan pekerjaan Tersebut juga Enggak urus-urus Supaya Setiap mobil yang Keluar dari sini Itu hasilnya Harus Sempurna Kalau teman-teman yang Ingin main Ke workshop kita Alamatnya ada Dimana sih Workshop kita Ada di Jalan Mardani Raya Nomor 25A Cempaka Putih Jakarta Pusat Atau kalian yang Ingin Saks lokasi kita Bisa aja di Google Maps Tinggal ketik Bian Body Kit Ataupun di West kalian Nah Semoga Apa yang saya Sampaikan ini Tentang pertanyaan Dan jawabannya pun Juga bisa membantu Kepada teman-teman semua Yang penasaran Tentang yang tadi Dari Barangnya seperti apa Dari estimasi harganya Seberapa Dan yang pasti Untuk step-step Pengerjaannya Seperti apa Oke Dan saya akan memberikan Kepada teman-teman Sedikit cuplikan Yang dimana Alper tahun 2016 ini Sudah kita kerjakan Jadi akan Kalian lihat Dari step pengerjaannya nih Dari mulai Pembongkaran Dari mulai Beforenya juga Dan juga dari Step-step pengerjaan Semua Sampai Akhir-akhir Finishnya Hasilnya seperti apa Karena kalau kita Melihat dari Ya seperti saya bilang Kita melihat gambar Itu kurang puas Jadi kalau kita Pengen melihat itu Harus Secara Detail Nah itu sangat penting Karena ini mobil Yang pasti adalah Mobil kesayangan kalian Hasilnya pengen bagus Yang pasti Supaya hasilnya itu puas Jangan sampai Salah memilih Bengkel Oke terima kasih Teman-teman yang sudah Menonton video kali ini Dan jangan lupa Di subscribe Bagi yang belum subscribe Dan ditekan Tombol loncengnya juga Untuk Mengaktifkan notifikasi Supaya kita akan Pasti banyak banget Yang akan kita update Tentang pekerjaan Apa aja sih yang akan Masuk di Bengkel kita Itu banyak banget Saat ini kita banyak banget Melakukan progres Pengerjaan Tapi ditunggu dulu Untuk video berikutnya Oke See you guys She just wants to flirt So I flirt right back I just put in work Yeah I work like that Got me falling And it hurts Yeah it hurts so bad Falling and it's worth Everything I have I can feel the butterflies Multiply Every time I meet your eyes Amplified deep inside Once I feel your skin on mine Though I try I can't hide All the ways I feel inside You're everything I want in life She just wants to flirt So I flirt right back I just put in work Yeah I work like that Got me falling And it hurts Yeah it hurts so bad Falling and it's worth Everything I have Got a body and shinati Never want her off me Hot like wasabi Hot like some coffee We drink like a hobby Like to get stoppy We ain't never stopping Shit I just wanna drink With this girl all day I don't wanna think I just want to play Keep me underneath the sheets While we sleep all day I just wanna feed Everything I crave I recall the first day That I met you How could I forget you No I don't regret you Hope I don't upset you I miss laying in bed too Your head up on my chest You were never second best Boo Sipping on some liquor We remember all the good times Live a little quicker Thinking bigger Wish we could climb Look up in the mirror Seeing clearer for our first time Just a couple sinners Man I wish I could reverse time Yeah we fake it till we make it Or we break it Often hated Getting faded Getting naked Every time I feel impatient And sometimes I can't escape it I just wanna feel your shaping Like my dreams I can't sit back I have to chase them She just wants to flirt So I flirt right back I just put in work Yeah work like that Got me falling And it hurts Yeah it hurts so bad Falling and it's worth Everything I have She just wants to flirt So I flirt right back I just put in work Yeah work like that Got me falling And it hurts Yeah it hurts so bad Falling and it's worth Everything I have Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!